Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel aku Vio Salvi Tobri Jadi kali ini aku kembali lagi nih Untuk mereaksi anime Osama Ranking Episode ke 17 Akhirnya ya setelah Perjalanan panjang Kita sampai juga di episode 17 Nah kalau misalkan prediksi aku tuh Bener ini antara episode 23 Atau episode 24 Berarti Tinggal sekitar 6-7 episode Lagi nih nah kira-kira Apakah Osama Ranking Ini juga bakal mendapatkan Apa ya istilahnya Season kedua kah atau gimana gitu Karena semuanya Belum cukup sih ya Maksudnya untuk sampai ke 7 episode Itu belum cukup aku rasa Kalau Boji misalkan Versus sama Ayahnya sendiri Nih bose ya Maluan bose Jadi aku penasaran sih Bakal ada season 2 atau enggak nih Osama Ranking ini ya Oke jadi gak perlu jauh-jauh bahas season 2 Jadi kita langsung aja Mendingnya ke episode 17 Dimana kemarin itu kan Akhirnya Raja Desya tuh Apa ya Memutar balik ke rencana gitu Setelah Setelah menghubungi Despa ya Jadi Yang awalnya Raja Desya itu Pingin melawan Bosnya sendiri Akhirnya ternyata Ternyata Despa menyuruh Kakaknya itu Untuk Udah jangan Mending Mending jaga aja Dunia bawah gitu Dan biarkan Boji yang nanti Melawan ayahnya sendiri gitu Itu menarik sih Dan untungnya Si Desya Mendengarkan gitu ya Untungnya Dan ya Akhirnya dia menarik Pasukan dunia bawah Untuk Balik gitu Ke Dunia bawah gitu Karena Siapa tau bakal ada Apa sih Bakal ada Penyerangan besar-besaran Siapa tau Miranjo kan ya Jadi fokusnya tuh Raja Desya Atau sama Prajurit dunia bawah itu Sekarang fokusnya bakal Mengalahkan Miranjo Atau membunuh Miranjo gitu Nah oke Jadi tanpa berlama-lama lagi Kita langsung saja Karena aku juga sudah penasaran Ini episode ke 17 3 2 1 Go Oh Kenapa ini banyak sekali Yang mati Satun Oke Oke Ini kayaknya flashback Lebih kayak Ayahnya ini sih ya Ayahnya Desya itu ya Nah kan bener Oh Ken si bungsu Oh Tak mawarisi sedikit pun Kuata super ayahnya Jadi nama ayahnya tuh Satun Ternyata ya Namun Oh ini awal mula Kayaknya oke Oh Oh gitu ternyata Ternyata bangkit sendiri Apa sih yang keabadian itu Kayaknya Dan jadilah sekarang ini kayaknya Tapi untung aja sih Petirnya Desya tuh bisa Apa ya Istilahnya kayak Membuat Dia itu Istilahnya kayak pingsan gitu lah ya Oke gitu Tapi sedih sih Maksudnya Aku kirain tuh Dia dapet Keabadian itu Sihir dari Miranjo itu ya Aku kira Oke Jadi ini awal mulanya nih Oke Kutukan keabadian Oke Jadi episode ini Kayaknya cerita tentang Kutukannya si Okan itu sih Kayaknya Kutu Oh Ketemu Apis Ketemu Apis Ketemu Apis Waduh Waduh Oh Ternyata dia dipanggil sama Miranjo Makanya dia langsung kayak Ow Langsung patah dong itu pedangnya What Oh dia pake jurus Apa tuh Yang Pake jurus apaan tuh Biar Kayaknya Gak bisa bergerak gitu ya Tulang-tulang itunya Oh 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 Okay Tuh kan bener Berada di sisi raja boss Ah What Aduh Baru bangun langsung Kayak ini Wah Akhirnya mengakui juga ya Oh Diam-diam ternyata Apis itu dari dulu Kayak memperhatikan Bodji gitu ya Bodji sama Oh Harapan bagian negeri ini Oke Oh Ya ampun Selamatkan semua orang Dan juga Nona Miranjo Oh Apakah Bodji aku bertemu dengan Oaken dulu nih Kenapa Bodji Kok kayak gak yakin gitu Oh Oh Tuh kan ketemu Sama Oaken Oh enggak Untung aja dia lagi buru-buru Apa saja Koros Oke Eh ngikutin sampai kesini dong Ya ampun Sembunyi dulu Sembunyi dulu Wow Dia adalah pelayanku Wow Wow Boci kemana Mau nyusul Mau nyusul siapa Oh Ini Aku juga makhluk Menakutkan Waduh Buset Gak inilah Gak berefek Ken dia kebal sama racun Nah itu dia Oh oh Di belakang Oaken Di belakang Kenapa jadi main kejaran Begini sih Ampun Oh Dia kegetahu itu Miranjo ya Aduh 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 Despa Oh Dia nunjukin Apis Oke Oke Panik juga Sebenernya Gugup juga Kayaknya Oke Oh Gak mempan Ternyata itu Apa sih Bukan sihir Apa ya Semacam Batu apaan Senjata makan tuan Oh Waduh Waduh Kena Tapi Gak cukup Sih itu Wow Paling cuman Luka biasa Doang Ini Semacam Kayak tester Dulu nih Boji Sama Oaken Ya Sebelum Boji Versus Sama Bose Sih Kayaknya Nah Itu dia Aku juga penasaran Oh Berhasil Itu Patah Pedangnya Waduh Tapi Langsung Nah Itu dia Langsung Ini lagi Kan Karena Kekuatan Itu Keabadianya Si Oaken Itu Semangat Boji Waktu Pas Bindes Pasan Bilang Kalau Oaken Itu Adalah Adalah Musuh Natural Soalnya Boji Itu Bener Banget Sih Oh Kena Kakak Boji Oh Gila Intensitas Sampai Tinggi Wow Oke Ini Daida Masih Aja Disini Sama Miranjo Ya Bojinya Gak Mau Tuh Tuh Oh Dia langsung Flashback Kayaknya Ini Octophast Oke Bagus 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 Iya Ini Dulu Dibunuh Malah Pusing 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 Datu Nah Itu Dia Gila Sih Aku Penasaran Juga Sih Kalau Misalkan Boji Boji Itu Mesti Bertahan Gitu Ya Maksudnya Pingin Nyerang Pingin Mungkin Dia Sebenernya Gak Pingin Membunuh Si Oke Itu Ya Tapi Lebih Kayak Nyadarin Doang Gitu Si Oke Cuman Oke Karena Abadi Jadi Gak Bisa Diserang Si Ya Gak Bisa Apa Ya Gak Bisa Meninggal Gak Bisa Mati Gitu Istilahnya Dan Untung Tadi Despa Sama Prajurit Apa Kesatria Dunia Bawah Itu Langsung Kayak Apa Ya Langsung Kayak Nyusul Gitu Nyusul Boji Supaya Gak Ketemu Sama Oke Tapi Malah Ketemu Malah Kayak Tester Gitu Tester Tester Bertarung Dulu Gimana Penjajakan Segala Macem Mungkin Nanti Boji Bakal Nunjukin Si Sebenarnya Gini Gini Segala Macem Gitu Ya Dan Ya Kita Doakan Sadi Semoga Boji Bisa Menyadarkan Baik Itu Oke Ataupun Baik Itu Miranjo Gitu Ya Karena Tadi Kayaknya Miranjo Sudah Sedikit Kayak Agak Dengar Cerita Tentang Boji Gitu Dari Kage Langsung Teringat Gitu Masa Masa Dulu Pas Masih Kecil Gitu Ya Tentang Tadi Tentang Ibunya Gitu Sih Tadi Bareng Sama Miranjo Oke Paling Segitu Reaksi Aku Untuk Episode Osama Riki Episode 17 Kita Akan Lanjut Untuk Episode 18 Di Minggu Depan Jadi Sampai Terus Jangan Lupa Panengin Channel Ini Untuk Reaksi Boji Selanjutnya Apa Yang Dilakukan Boji Oke Paling Segitu Jangan Lupa Tinggal Ke Jejak Dengan Like Comment Share Subscribe Kalau Misalkan Teman Suka Dengan Reaksi Satu